Timnas Indonesia U22 terhindar dari grup neraka pada SEA Games 2023. Namun pelatih Indra Syafri mengingatkan anak asumnya untuk tidak memandang sebelah mata lawan yang dihadapi. Indra menegaskan bakal berusaha keras supaya Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Undian grup untuk SEA Games 2023 sudah selesai dilakukan. Timnas Indonesia U22 menempati grup A bersama tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste. Sementara grup B dihuni Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Laos. Ketua Umum PSSI Erek Thohir tetap menargetkan Timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games 2023. Meski saat ini Indonesia sedang dibayangi sanksi FIFA. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menyatakan terus mematangkan persiapan anak asumnya untuk menghadapi SEA Games 2023. Ia akan berusaha keras buat mencapai target yang dipatok PSSI. Iya, kita sudah beberapa kali ikut multi-event dan si Kim ini bagi saya adalah yang kedua kali. Pertandingan-pertandingan yang di multi-event yang sifatnya pertandingan yang cukup tanah padat. Dan tentu saya selalu bicara dengan para pemain siapapun lawannya. Kita harus tetap fokus dan tetap waspada dan tetap kerja keras untuk bisa menjadi yang terbaik. Di school kita ini, di grup kita ini ada ton rumah. Ya, ton rumah kita tahu selama ini dia juga sudah mulai berpenah dan sudah beberapa kali pertandingan yang mereka lakukan dan mereka cukup berkembang dan cukup menunjukkan kualitas permainan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Saat ini, Timnas Indonesia U22 sedang menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Sebanyak 36 pemain dipanggil mengikuti agenda tersebut yang dimulai sejak 1 April 2023. Medali emas menjadi target yang dipatok PSSI buat Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Terakhir kali, skuad merah putih meraihnya pada 1991. SEA Games 2023 akan digelar pada 5 sampai 17 Mei mendatang. Namun untuk cabang olahraga sepak bola bakal dimulai lebih awal pada 29 April 2023. Terima kasih telah menonton!